Terima kasih. Fluktuasi dan kenaikan harga ditemukan di sejumlah komoditas pangan pokok. Salah satunya di pasar bawah, di mana harga cabai bisa naik hingga 3 kali dalam sehari. Pagi jam 7 harganya Rp50.000, kemudian siang menjadi Rp55.000, dan sore tembus Rp60.000. Dari hasil pemantauan, kenaikan harga ini bukan pengaruh dari distributor, melainkan adanya permainan harga oleh pedagang pasar. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Tapi ini lebih kepada sentimen pasar sebetulnya, berlaku pasar kita. Jadi itu yang terjadi. Makanya kita ingin yakinkan itu kepada pedagang terjubah kita, yakinkan agar muka tetap membantu kita menjaga kestabilan ini. TPID juga melakukan sidak kelangkaan gas LPG 3 kg. Dari sidak, ditemukan beberapa restoran yang masih menggunakan gas subsidi, yang seharusnya hanya boleh digunakan pedagang kaki lima dan masyarakat kurang mampu. Dan juga LPG 3 kg, kita juga melakukan pemantauan, karena ada juga indikasi, yang pertama masyarakat langka tidak dapat, kemudian harganya juga cukup tinggi. Sebetulnya harga LPG 3 kg ini kan adalah benar-benar subsidi untuk masyarakat miskin. Di kabung itu mulai dicantumkan di sana, masyarakat miskin. Tapi kenapa terjadi kekurangan? Karena ada juga, oh ini kuota kita berkurang, sebetulnya tidak. Karena indikasinya masyarakat yang relatif mampu pun ikut membeli. Dan pangkalan, seharusnya titik distribusi terakhir LPG bersusif itu adalah pangkalan. Ini pangkalan yang menjual langsung kepada masyarakat. Pangkalan sekaligus berprofesi sebagai pengecah. Jadi mereka menjual perkonsumen langsung baik kepada masyarakat yang kurang mampu kita maupun pada UMKM. Mengingat Ramadan semakin dekat, Pemkot menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap stok dan harga bahan pokok termasuk pangan. Antara lain dilakukan dengan menggandeng TNI Polri.